Intro Kapolsek Pahandut AKP Volvia Priyana mengeluarkan himbauan terkait kamtipmas kepada para penghuni kos-kosan di wilayahnya. Himbauan ini diberikan untuk mengantisipasi berbagai tindak kejahatan serta potensi kebakaran yang marak terjadi belakangan ini. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kota Palengkaraya, Kapolsek Pahandut AKP Volvia Priyana menyampaikan himbauan kamtipmas kepada para penghuni kos-kosan pada Jumat 9 Agustus 2024. Ia menekankan bahwa kos-kosan merupakan salah satu tempat yang rawan terjadi pencurian, baik itu pencurian kendaraan bermotor maupun pencurian dengan cara membongkar kamar kos. AKP Volvia Priyana mengingatkan para penghuni kos untuk selalu memperhatikan keamanan barang-barang miliknya, terutama kendaraan bermotor. Ia menegaskan pentingnya mengunci setang motor meskipun tempat kos terlihat aman. Menurutnya, para penghuni tidak boleh lengah karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Selain itu, ia juga memberikan peringatan agar para penghuni kos tidak meninggalkan barang berharga di dalam kamar kos, terutama ketika mereka tidak berada di tempat. Hal ini untuk mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian. Kapolsek Pahandut juga menyoroti masalah instalasi listrik di kos-kosan. Mengingat akhir-akhir ini sering terjadi kebakaran di wilayah kota Palangkaraya, yang sebagian besar disebabkan oleh konsleting listrik. Ia menghimbau para penghuni untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di tempat tinggal mereka. Kami memberikan himbawan-himbawan kampik mas, yang pertama ini memang tempat kos-kosan ini juga rawan, terjadinya pencurian. Jadi baik itu pencurian kendaraan bermotor, pencurian bongkar kos-kosan. Jadi kami ingatkan kepada adik-adik ini, para penghuni kos ini, untuk perhatikan keamanan kendaraan bermotornya, terutama di kunci setang. Jangan mentang-mentang karena tempat kos, aman, tapi kita tidak tahu yang namanya kejahatan. Kemudian juga untuk barang-barang yang ada di kamar kos, kalau bisa jangan meninggalkan barang berharga. Dan juga kami ingatkan untuk memperhatikan instalasi listrik, karena memang akhir-akhir ini di wilayah kota Palangkaraya sering terjadinya kebakaran, yang rata-rata juga kebanyakan disebabkan oleh akibat adanya korsleting listrik. Himbawan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya Kapolsek Pahandut bersama tim aparatur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya bagi para penghuni kos-kosan. AKP Volvi berharap, dengan adanya kesadaran dari para penghuni kos-kosan, tindak kejahatan dan kejadian kebakaran di wilayah Pahandut. Terima kasih telah menonton!